Intro Oke selamat malam semuanya Nama saya Adevian Kakrisna Dipanggilnya Ade Saya sekarang lagi jadi front end engineer di IDAV Twitter saya dan GitHub saya Vian Kakrisna Malam ini saya mau bawain Apa namanya topiknya adalah Gimana caranya pakai React secara incremental Jadi mungkin kalau ada yang Ada yang suka baca-baca React Itu semua pasti dari nol kan Semuanya dari nol Terus gimana caranya Gue mau pakai React nih Tapi gue udah ada project yang jalan gitu Di tengah-tengah Aduh pusing banget pakai jQuery Pakai apa yang lain gitu Nah disini saya mau coba jelasin Gimana caranya pakai React secara React itu sendiri Yang adalah library Oke Nah ini tentang saya Saya adalah kontributor di Create React App dan ESN Loader Di Create React App baru 5 komit Di ESN Loader ada 2 Yang oke Jadi Kebanyakan helper sama docs doang sih Saya senang sama React sama functional programming Jadi kalau mau ngobrol soal topik-topik ini ya Saya welcome banget Terus kalau mau cari saya di Google ada VNK Krishna Oke Kenapa kita bisa Untuk nge-reaktify Suatu Suatu app Yang udah jalan Karena React itu cuma library Dia itu bukan framework yang harus dipakai Secara semuanya dipakai gitu Begitu kita install React Kita harus install Redux React Router Segala macem Kita bisa cuma pakai React-nya doang Untuk ngejalanin aplikasi kita Nah si Dan Abramov sendiri Ini penemunya Redux Dia sendiri bikin artikel tentang You might not need Redux Kenapa? Karena Redux sendiri itu Diciptakan buat Use case yang spesifik gitu Jadi kalau misalnya Use case kita belum butuh Untuk pakai Redux gitu Ya kita nggak perlu Untuk menggunakan Redux-nya itu sendiri Oke Nah saya bakalan tes Skenaryonya adalah Yang study case-nya yang saya pakai Adalah E-Duff Di tempat saya sendiri Sekarang E-Duff sendiri adalah Digital marketplace Kita meng-connect Product creator sama affiliate Untuk menjual produk digital Jadi kita sendiri adalah platform Untuk itu yang menghubungkannya Platform ini udah punya 30 ribu member Dan kodenya itu Udah besar banget Kita punya micro service Member area Admin area Segala macam Nah kita punya member area Yang base-nya PHP Terus kita pakai Sistem yang namanya Model view controller Arsitektur yang namanya widget Nah widget ini apa? Widget ini Sama kayak react Komponen sendiri Dia tuh adalah yang Apa ya namanya Tulangnya lah Yang badannya dari aplikasinya itu Dia tuh set Jadi sepasang view sama controller Yang kalau kita coba lepas sendiri Itu sebenarnya masih jalan Karena kita cuma narik model di controller-nya Tampilin di view Narik model di controller Tampilin di view Nah widget ini bisa dipasang di satu page Bisa kita define dengan config Kenapa kita pakai arsitektur ini? Karena kita mau Mau lebih gampang Untuk tukar-tukar layout Di dalam satu page Nah ini Kode yang minimalnya Jadi disini ada Config-nya Misalnya di router setting Widget-nya apa aja Key-nya yang top adalah Account misalnya Nah di controller kita memanggil User model Terus kita print di account widget JS-nya kita taruh juga di views-nya Jadi bisa dilihat disini Core widget account Controller account widget Jadi satu Satu folder yang ada di dalam widget Ini adalah satu widget Udah terlihat Seperti react Cuma ada masalah disini Nah total kita udah punya 100 widget 100 widget ini Di dalam folder widget itu sendiri kan Jadi kita buka foldernya Banyak banget isinya Dan dalam satu page itu sendiri Bisa ada 10 atau 15 widget Bayangin misalnya 10 atau 15 widget-nya itu Masing-masing Ngambil model Yang punya list Misalnya produk terbaik Produk rekomendasi Produk Apa namanya Produk yang sudah di apply Nah itu kan Sinkronus PHP itu sendiri Secara default Banyak yang Udah banyak sebenarnya Yang tulis-tulisnya Buat bikin asinkronus Cuman kita belum Bisa explore di situ Makanya jadi satu page itu bisa sampai 10 detik Yang banyak banget Kita load Terus kita hitung rendernya 10 detik Jadi ini kan udah pusing banget ya Oke terus Kenapa kita gak rebuild Rebuild itu bukan satu hal yang kita Bukan satu hal yang bisa dianggap remeh Karena Itu time consuming Sementara kita rebuild Bisnis tetap jalan Tetap pakai aplikasi yang lama Yang lambat Yang user Yang user Apa Udah Marah-marah Ini kenapa Buka patch aja lama banget Gitu kan Nah kita juga punya technical support Dimana yang ada kita Penambahan Penambahan fitur Box fixing Jadi Daripada kita Coba untuk Untuk pakenya Apa namanya Untuk kita Sediain waktu buat Buat rebuild Mendingan kita Fix deh satu-satu disini Dan cara Ngefix satu-satunya adalah Adalah dengan Menggunakan React Bahkan Kalau kita lihat facebook Facebook sendiri itu Kalau kita buka pakai React DevTools Itu rootnya gak cuman satu Ada Begitu kita buka Banyak komponennya Masing-masing Kalau mau Dilihat Disini Jadi satu Komponen ini adalah Satu React DOM render Dia cuman dipasang Ketemu div ini Dipasang Di render reactnya Ketemu div ini Di render reactnya Beda sama instagram Yang Kalau dibuka cuman satu Instagram itu cuman satu 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 app Satu react app Eh Eh gimana sih Oke jadi incremental changes tuh Sekarang The best option buat Idav Solusinya Solusinya dari yang Kontrol-kontrol yang Singkronus tadi Kita buat mereka tuh masing-masing Jadi kayak Endpoint Jatuhnya Endpoint yang bisa kita Panggil Disitu New user model Ajax Ajax Terus disini Komponen did mount Disini saya buat Helper Untuk Untuk manggil ke Endpointnya Kemudian Kemudian disini Set state Disini tinggal tampilkan Jadi begitu Satu page di Load Masing-masing widgetnya Itu sendiri Akan Akan Connect ke Akan minta data Ke Endpoint Endpointnya sendiri Endpointnya masing-masing Jadi gak ada lagi Namanya Kita nungguin Pagenya ke load Baru Data Baru datanya kelihatan Nah gimana caranya Kita Kita kan pake JSX disini Dan kita juga butuh Ini Filenya di Pisah-pisah Nah kita Pertama pake Create React App Dari Create React App Kita udah 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 bisa nih Untuk Untuk pake Untuk pake JSX nya Tapi secara folder structure Itu beda banget Yang Create React App punya Sama kita punya Yang Create React App punya Itu semuanya Di dalam folder SRC Di dalam folder SRC ini Yang di import Segala macam Nah kita kan Konsepnya adalah Yang widget tadi Di folder widgets Nah akhirnya kita Eject Si Create React App nya ini Begitu di Eject Create React App Dia akan Ngebuka Semua Semua settingan Yang dia hide Di pertama kali Yang Yang bikin Yang bikin Itu Yang itu bikin Simple Terus kita ternyata Oh kita butuh Konfigurasi ini Ini gak bisa nih Kalau kita gak Eject Akhirnya kita Pakai Kita Eject Dan kita ambil Kayak gini Ini function yang diambil Dari Stack Overflow Jadi sebenarnya Kayak globing Semua file JSX Diambil Jadi satu Kalau bisa Dilihat disini Ini konteksnya Widgets Disini adalah Ini alias sebenarnya Ntar kita Kita akan disana Yang true ini Kalau gak salah Adalah Pakai Apa namanya Pakai regex Kalau yang ini regexnya itu sendiri Jadi dengan ini Kita punya Semua file JSX Akan di compile Jadi satu Begitu kelihatan Oh ini file JSX Oke berarti disitu ada reakan Dicompile jadi satu Nah ini confignya Itu sendiri Alias Kita bisa tambahin Di widgets Pad widgets Nah di widgets ini sendiri Resolve Resolve app ini Bawaan dari Create React App Ntar Kalau mau Dibaca aja Dia kayak Ngasih pad yang benar Pas lagi Pas lagi production Sama development Kalau gak salah Terus ujung-ujungnya Kita tinggal Bisa bikin kayak gini Import list From widgets Komponen list Gak usah Pakai titik Titik dua Slash Titik dua Slash Titik dua Slash Kita bisa Melakukan itu Nah Gimana caranya Implementasinya itu Sendiri di E-Duff Kita pertama Buat Helper API Untuk yang Connect ke Widget Endpoint Ini yang pertama Karena Kalau kita Bikin Ajax Itu Manual Di setiap Komponen Misalnya Tau-tau Widget API widgetnya Mau pindah URL-nya Atau Pindah Pindah Atau Ada perubahan Kita cuma ganti Di satu tempat Dan setelah Setelah itu Yang paling Yang paling Yang paling Pertama Kita harus punya Dulu nih Presentational Components Yang mana Namanya adalah Generic Kayak list Table Input Panel Pagination Ibaratnya Kayak kita Bikin library Kita sendiri Supaya Desain Tampilannya Sesuai Sama Brand Kita Nah Semua Logic Bakalan Masuk ke Container Components Misalnya Profile Widget Payment List Transaction List Nah Disini Kita Manggil Helper Yang tadi Yang di API Itu Terus Di dalam Container Component Ini Jadi Jatuhnya Satu Widget Itu Satu Container Component Kalau Di Widget Ini Kita Akan Manggil React Dome Render Di Semua JSX Tadi Dan Kita Belum Pake React Router Karena Semuanya Masih Di Handle Sama PHP Untuk Page Routing Future Kita Kita Mau Bikin Ini Bisa Jadi Single Page App Tapi Pertama Semuanya Harus Berubah Dulu Jadi React Kan Begitu Semua Berubah Jadi React Itu Akan Lebih Gampang Untuk Jadi Progress Web App Terus CSS JS Stylet Components Oke Jadi Kesimpulannya Kita Nggak Butuh Untuk Rebuild Untuk Pake React Di Satu Aplikasi Bisa Dipake Secara Pelan Pelan Kalau Misalnya Ternyata Nggak Cocok Kita Bisa Stop Dan Enaknya Kalau Kita Pake Yang Pelan Pelan Gini Bisnis Jalan Bugs Ke Fix Dan Kedepannya Kita Bisa Progressive Web App Single Page App Atau Misalnya Logic Mau Dipake Di React Native Nantinya Dan Saya Highly Recommend Untuk Pake Create React App Untuk Yang Pertama Tama Jadi Nggak Usah Belajar Webpack Segala Macem Pelajarin Dulu React Begitu React Udah Bisa Kita Kita Baru Coba Ulik Ulik Ke Webpack Segala Macem Oke Terima Kasih Silahkan Kalau Ada Yang Mau Beritanya Kali Ini Boleh Nanya Loh Tadi Nggak Boleh Kontribusi Ke Create React App Apa Saya Penasaran Mas Ada Sebenarnya Box Fixing Atau Fitur Atau Free Factor Sebenarnya Jadi Di Dalam Create React React Fe Itu Ada Bentar Saya Ambil Komitnya Atau Ubuh Turan Anggal H Ambil HP-nya disitu tadi tethering GAS aja ya Javascript Perpetrasma Oke Oke Oops Oke disini ada saya baru 5 komit Tapi ya udah 10 besar Jadi kebanyakan yang paling banyak disini sih Generic Build Function Kan saya ada satu PR yang dibuka juga itu Mau provide watching mode Jadi kalau sekarang Create React App tuh semuanya Pas kita lagi development pakenya Webpack Dev Server itu kan Nah kadang-kadang kita perlu integrate sama backend Kita butuh cuma include script-nya doang Nah itu untuk sekarang di Create React App Itu belum bisa Nah saya bikin Apa namanya Bikin PR disitu Tapi di Disitu dan abu maaf lihat Mendingan kita PR yang ini dulu nih Extract Generic Build Function-nya Jadi begitu ini udah di refactor Kita misalnya mau ngembangin itu lebih enak lagi Lebih gampang lagi Lebih gampang lagi Terus ada yang end-to-end test Itu di folder Padnya Ada space di padnya Jadi gak jalan gitu Sisanya dock sama update ini sih Dan ini yang pertama banget Saya cuman Cuman Apa namanya Dari false ke true Itu Tapi dari sini Apa namanya Versi 093 tuh jadi Jadi rusak 093 tuh rusak gara-gara saya Makanya jadi merasa bersalah Ya terus aja Oke Mau kontribusi Itu jadi nyangkut ke Yesen order juga kan Jadi ya Seru sih Kalau mau belajar sebenernya Dari open source ini Disini kita ngeliat cara orang Komunikasi Cara orang Ngeliat issue Gimana nge solve issue Kayak yang true false Satu Satu baris aja Itu kan Jadi kemana-mana Masalahnya Nah Dari sini juga Saya belajar banyak Soal yang webpack Soal segala macem Jadi Recommended banget Dipake Dan Kalau ada issue Atau apapun Di Report Atau di PR Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Terima kasih.